Suzuki GSX-150 Bandit menjadi salah satu model andalan beta Suzuki Indomobil Sales SIS di segmen motorsport lanjang 150 cm3 motor ini, menggunakan platform yang sama dengan Suzuki GSX-150, namun dengan konsep desain yang berbeda satu sama lain. Hadir pertama kali di Gaikindo Indonesia International Auto Show GIES tahun 2018, GSX-150 Bandit menjadi gebrakan terbaru dari Suzuki. Sebagai pelengkap GSX-series di Indonesia, motor yang akrab disebut Bandit ini memang ditunggu-tunggu oleh penggemarnya. Setelah sebulan lebih dikenalkan, Suzuki resmi memasarkan motorsport terbarunya itu dengan banderol Rp 26 juta on tablet BKI Jakarta. Dengan harga segitu, Bandit mampu mengisi kebutuhan pasar yang tidak dapat diakomodasi oleh kedua GSX-series sebelumnya, GSX-150 dan GSX-R150. Namun saat ini, Suzuki GSX-150 Bandit ini ternyata sudah tidak terpampang di website resmi Suzuki Indonesia. Biasanya, jika sudah tidak terpampang di situs resmi, pertanda modal tersebut akan berhenti produksi dan tidak akan dijual lagi alias diskontinui, mencoba mengkonfirmasi hal tersebut, Toku AGEA 2W Sales & Marketing Departemen Peti TSS menjelaskan. Tesu ZUKI GSX-150 Bandit memang saat ini sedang dihentikan produksinya, namun model tersebut masih tetap dijual oleh pabrikan berlambang Nuroves ini. Hanya stok produksi, bukan diskontinui model. Karena kondisi pandemi, maka kami sedang fokus untuk tipe yang banyak demandnya, jelas agak melalui pesan elektroniknya kepada Liputan 6.com, Rabu 9 Februari 2021. Lanjutnya, belum diketahui pasti, sampai kapan Suzuki GSX-150 Bandit akan berhenti di produksi, meskipun untuk stok di dealernya sendiri kemungkinan besar sudah sangat kecil, stok di dealer kemungkinan sangat kecil dan tidak meratap untuk kapan diproduksi lagi, nanti dilihat penetapan kalender fiskal tahun 2022. Tegasnya, sebagai informasi, Suzuki GSX-150 Bandit ini, dipersenjatai mesin DOHC 4T1 silinder, berkapasitas 150 cm3. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini mampu menghasilkan daya hingga 18, 9 tika pada 10.500 rtm, dan torsi maksimal 14 nenton meter pada 9.0 rtm. Berbicara dimensi, Suzuki GSX-150 Bandit ini, memiliki panjang 2.000 mm, lebar 745 mm, dan tinggi 1.035 mm, sedangkan Brown Clarence 150 mm, dan lebih pendek 5 mm dari GSX-150, Suzuki GSX-150 Bandit ini, juga dilengkapi fork teleskopik di bagian depan, dan monoshock pada roda belakang. Sementara, sistem penghenti lajunya, mengandalkan komposisi cakram, dan promol depan belakang. Terima kasih telah menonton!